Berikut berita arema populer Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 tentang Abel Camara yang nilai pasarnya lebih mahal dari Carlos Fortes. Sedangkan calon lawan Singo Edan di perempat final yang dipastikan melawan Barito Putera akan diulas di berita arema populer hari ini. Terakhir, ada perubahan jadwal tanding arema FC di babak perempat final saat melawan Barito Putera. Selengkapnya, simak berita arema hari ini. Barito Putera keluar sebagai runner-up grup B setelah Borneo FC berhasil mengalahkan RANS Nusantara FC hari ini, selasa tanggal 28 Juni tahun 2022. Tim milik Rafi Ahmad itu kalah 3 poin tanpa balas dari lawannya, Borneo FC yang otomatis keluar sebagai juara grup B atas perolehan itu, Borneo FC otomatis akan menghadapi PSM Makassar pada minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022. Sementara itu, Barito Putera sebagai runner-up grup B akan melawan arema FC yang berstatus juara grup D pada Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan, Malang. Abel Camara lebih mahal dari Carlos Fortes. Nominal harga pasaran Abel Camara ternyata lebih mahal dibanding Carlos Fortes saat pertama kali direkrut arema FC dulu. Abel Camara yang digadang-gadang jadi pengganti Carlos Fortes itu sebentar lagi akan diperkenalkan oleh arema FC. Sesuai yang sudah dijadwalkan oleh manajer tim arema FC, Ali Rifti, perkenalan pemain asing akan dirilis pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Abel Camara adalah sosok striker yang bermain untuk club Portugal, Belenensesat pada musim 2021 per 2022 lalu. Tak hanya mampu bermain untuk posisi depan tengah, Abel Camara mahir bermain di posisi lain seperti sayap kanan dan sayap kiri. Selama berseragam Belenensesat, Abel Camara mampu menorehkan 5 gol dan 2 asis dari 27 pertandingan. Di banderol dengan harga 3,48 miliar rupiah, nilai pasaran Abel Camara itu selisih sedikit dengan harga pasaran Carlos Fortes ketika pertama kali direkrut arema FC, sebelumnya nilai Carlos Fortes saat itu, 3,04 miliar rupiah disusul rekan seperjuangannya, Adilson Maringa, 2,1 miliar rupiah, Renzi Yamaguchi 2,5 miliar rupiah. Dengan hadirnya Abel Camara ke kubu arema FC, tampak makin kental dengan aroma Portugal. Pasalnya, sang pelatih, Eduardo Almeida, merupakan pelatih yang berasal dari Portugal. Menarik untuk ditunggu perkenalan Abel Camara diresmikan oleh arema FC di hadapan aremania dan aremanita. Terkait kehadiran striker asing, Presiden arema FC, Gilang Widya Pramana optimis problem permainan tim Singoedan akan segera teratasi setelah striker asing datang. Saya sudah mendapatkan laporan evaluasi dari tim pelatih. Salah satunya adalah problem lini depan. Ini mungkin akan teratasi jika striker asing kami datang, dan dalam waktu dekat tentu akan kami umumkan secara resmi, kata Gilang Widya Pramana. Selain soal pemain asing, Gilang Widya Pramana juga berharap pada pemain arema FC agar terus tampil maksimal di babak delapan besar turnamen Piala Presiden 2022. Saya memahami ini adalah sebuah fase persiapan dalam menyambut kompetisi yang sesungguhnya, tapi dalam setiap kesempatan kita harus menunjukkan yang terbaik. Jadikan ajang ini untuk memperlihatkan seperti apa gaya main Singoedan yang sesungguhnya. Nikmati permainan dengan sepenuh hati, tunjukkan karakter kita seperti apa, jelasnya. Perubahan jadwal tanding-jadwal kick-off pertandingan arema FC di babak delapan besar Piala Presiden 2022, Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022, berubah. Waktu kick-off yang semula digelar malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat berubah jadi sore hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Perubahan jadwal itu berdasarkan surat resmi yang diterima oleh manajemen arema FC dari pihak penyelenggara.